Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, Dari sejak 16 April hingga 30 April telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9.000 pengungsi dan kurang lebih 12.000 penduduk yang perlu dihakuasi dan juga adanya penutupan bandara. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi karena latar ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat nasa, sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat. Dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya rasa telah dilakukan pendataan penduduk yang bersedia di relokasi. Kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clear and clean. Ini nanti Pak Menteri ATR, mohon lapangannya dibiarkan betul. Kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta skema bantuan selama relokasi. Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, ataupun jembatan, dan kalkulasi yang keren yang dibutuhkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar. Terima kasih.